Viral, info update, Zulhas menista agama dengan mengarang cerita. Menurut saya itu sebuah penistaan karena bisa dipastikan Pak Julkipli Hasan mengarang-arang cerita ya. Karena bisa dipastikan umat Islam dimanapun saking cintanya kepada Prabowo gak bakal ada yang berbuat bodoh seperti itu ya. Masa saking cintanya kepada Prabowo mereka tidak mau mengatakan amin. Ketika sholat dan membaca Al-Fatihah mereka tidak mau mengucapkan amin. Dan tidak mungkin umat Islam saking cintanya kepada salah satu capres. Sehingga ketika tahiyat dia mengacungkan dua jari. Ini pasti hoaks. Itu perbuatan yang bodoh dan tentunya gak bakal ada yang berlaku seperti itu ya. Jadi bisa dipastikan Pak Julkipli Hasan mengarang-arang cerita atau menyebarkan berita hoaks. Dan seharusnya Pak Jokowi menegurnya ya karena itu sudah masuk penistaan agama. Dan sudah seharusnya Pak Julkipli Hasan mengklarifikasi dan meminta maaf ya atas pernyataan, atas cerita karangannya itu. Sayang sekali ya masih ada saja pejabat yang terlalu bebas berbicara tidak dipikirkan terlebih dahulu. Sehingga butuh klarifikasi dan klarifikasi lagi. Jadi jelas ya menurut saya pernyataan Pak Julkipli Hasan itu sudah masuk ke penistaan agama ya. Bagaimana menurut Anda? Ini jadi beban lagi pada Prabowo. Semakin hari Pak Prabowo itu dibebani justru oleh kalangan koalisi dia itu. Dan itu pertanda bahwa tidak ada koordinasi kampanye sebetulnya. Karena hanya mengandalkan balikho, hanya mengandalkan aparat negara. Padahal sebetulnya surah khas ini mestinya punya kemampuan untuk sedikit reflektif. Karena ini pandang dikenal juga sebagai partai yang reflektif. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Karena akhirnya surah khas menjadi dangkal itu. Dan kedangkalan itu yang dianggap oleh netizen sebagai bagian sebetulnya dari persiapan-persiapan tim 02 ini yang gagal untuk melihat isu apa sudah yang relevan untuk diucapkan. Kan kalau Prabowo elektabilitas sudah tinggi dan itu versi macam-macam sudah tinggi, ngapain cari-cari perkara di wilayah-wilayah yang sensitif. Terutama seorang agama itu. Walaupun memang mungkin ya dari awal kita tahu tidak ada niat surah khas untuk menghina karena orangnya juga beragama kan. Tetapi ini tahun politik dan ini hari-hari di mana orang saling mengintip itu. Itu bahayanya kalau seorang toko itu dia sekedar merasa hebat tapi kemampuan empati dia pada lingkungan itu tidak ada. Jadi saya mulai membaca bahwa ada sebetulnya hal yang lebih berbahaya yaitu kalau diungkit terus-menerus soal-soal yang menyangkut politik. Tidak selama-lama semua orang yang berupaya untuk segedar menjadikan atau mengkuat satu peristiwa yang terkait dengan situasi beragama lalu dibully dan akhirnya jadi perkara besar. Padahal ini demokrasi kita, kita ingin tumbuhkan supaya kemampuan kita untuk berargumen tidak menyinggung hal-hal yang dari awal menjadi sensitif pada bangsa ini. Jadi zaman piagam Jakarta kan soal-soal begituan sudah jadi semacam kesepakatan jangan disinggunglah. Mending dibiarkan itu tumbuh secara natural. Jadi seolah-olah juga tidak belajar dari sejarah atau sejarah Ahok, sejarah Badi Muli Adir, segala macam itu yang sering terkait-kait dengan urusan kepekaan antropologi kita. Apa perbedaan UAS, Pak Anies, dan Zulkifli Hasan? Kalau UAS dan Pak Anies konteksnya dugaan dan sanggahan, kalau Zulkifli Hasan pengakuan, penyaksian, plus mengkampanyekan. Jadi kalau ingin disamakan, sorry ye, sorry ye. Pihak MUI mengatakan, jika yang diceritakan Zulkifli Hasan benar adanya, coba dibuktikan siapa, kapan, dan dimana terjadinya. Jika tidak terbukti adanya, maka dipastikan itu hanya karangan dan ada tendensi melecehkan tata cara peribadatan yang utama. Heran, yang dipolitisasi kok tata cara peribadatan. Zulkifli Hasan mengatakan, karena demikian cintanya kepada Prabowo, kan konteksnya adalah tidak ada amin, diamnya amin, kemudian tersyahutnya dua jari, itu karena mereka saking cintanya kepada Prabowo. Komentar, Prof, dengan pernyataan itu. Begini, di dalam An-Nisa 59, kita itu ada tiga hal. Pertama, ati Allah. Ketaatan, taat, hidup dan patuh itu hanya kepada Allah, itu mutlak. Yang kedua, ati Ur-Rasul. Taat, hidup dan patuh, kepada perilaku-perilaku Rasulullah dan hadis-hadis, suhu Tuhan Rasulullah. Nah, ketika kita bicara, ulil amri minkum, manusia, penguasa yang udah sehebat apapun, disitu di dalam tafsir Al-Quran, tidak ada kalimat ati Ur-Rasul, itu tidak ada. Jadi, ya ayuheladina amanu, ati Allah, wa ati Ur-Rasul, wa ulil amri minkum. Di dalam ilmu tafsir berbeda. Artinya tidak mutlak. Nah, kalau beliau terus kemudian mengatakan saking cintanya kepada manusia, ya kan, namanya Terolah sebut saja Pak Prabowo, kemudian dengan diamnya tadi tidak mau ucapkan amin, kemudian dengan Pak Hasut yang mestinya satu jari, dua jari, artinya apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dieliminir dengan kecintanya kepada manusia. Ini udah salah besar. Salah besar, ya. Salah besar. Ya, baik teori Al-Quran. Apalagi pernah bahwa itu grup ulil amri. Iya, iya. Masih calon ulil amri. Jadi, ini melanggarnya itu dua. Melanggar teori amnisa 59, dan melanggar teori stupend bow teori yang disebutkan oleh Hans Kelsen. Oh, luar biasa. Iya, stupend bow teori. Itu teori jenjang. Iya, teori jenjang. Iya, kan. Ini stupend bow teori. Ini yang mengkaitkan mak om orang. Bukan maksudnya keaturan-keaturan pendang-pendangan. Guyunan politik Juli Pilih Hasan menurut gue kebablasan. Dia menyebut pendukung Prabowo, saking citanya dengan Prabowo katanya. Begitu walau dolin, pas sholat, gak ada yang bilang amin, pada diem aja. Kemudian pas saat tahiyat, harusnya begini, jadi begini katanya. Ini faktanya ada gak sih pendukung Prabowo yang demikian? Kalau gak ada, ini kan berarti guyunan politik. Dan kenapa harus sholat yang dibawa-bawa? Kenapa sholat menjadi guyunan? Ini kebablasan dan tidak pantas disampaikan oleh seorang menteri. Dan kalau doguan gue pribadi, ini sudah termasuk dalam delik penistaan agama. Dan gue ingin ditepesan untuk kalian, para pendukung Paslon 123, jangan sampai menghalkan segala cara demi mendukung mereka. Belum tentu, ketika mereka jadi, kalian yang perhatikan. Tetap aja, kalau makan cari sendiri kan? Dan gue berharap, pihak aparat segera sigap untuk komite keterangan dari Jogi Pilih Hasan. Mulai berulah lagi. Kemarin calon presidennya mengeluarkan kata-kata kasar. Sekarang, ketua partai pengusung yang mulai bikin ulah. Anda bikin statement, pernyataan seperti itu sama saja, menyakiti seluruh umat Islam. Kenapa mencampur adukan politik dengan agama? Bukankah Anda sering, kubu Anda mengucapkan tidak boleh ada identitas agama? Kenapa kok sekarang seperti ini? Kalau memang tidak suka dengan Pak Anies, yaudah, diam saja. Jangan mencampur adukan agama. Apalagi ini tentang sholat. Sholat yang agama. Mengucapkan lapad amin itu tidak ada kaitannya dengan pasangan Pak Anies Baswedan. Ini tentang sholat loh, Pak. Anda tuh harusnya lebih paham, ya. Apalagi selain tadi bilang amin, katanya tahiyat, tashahud, ya. Ini tuh lafad kita menunjukkan satu ini, itu bukan kepada calon pasangan amin, Pak Anies, atau Cak Imin. Ini menunjukkan ashadu Allah ilha ilallah itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau Anda pendukung 02 menunjuk 2, telunjuk ketika tashahud awal, itu Anda sama saja sudah musyrik, Pak. Menduakan Allah. Ini bahaya. Kenapa kok dipelesetkan ke syariat Islam tentang sholat kepada politik. Ini bahaya sekali. Seharusnya sebagai ketua umum partai, Anda juga sekaligus menteri itu harusnya bisa menjaga lisan, Pak. Ketika memberikan pernyataan, berkomentar, itu harus melihat ada positif-negatifnya seperti apa. Apalagi ini ranah agama, ranah syariat Islam. Anda ketika mengucapkan, katanya Al-Fatihah, seluruh pendukung 02 tidak bilang amin. Itu jadi bahan tertawaan orang-orang tersebut di situ. Bahkan tashahud awal tidak menunjuk satu, bahkan begini. Itu ditertawakan sama pendukung-pendukung Anda. Itu kan sama saja Anda penistakan agama. Kenapa kok sekelas menteri dan ketua umum partai kok pemikirannya masih dangkal? Kenapa seperti itu, Pak? Ini jadi bahaya khususnya buat Anda dan juga partai Anda.